Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan jadwal yang sudah kita kesepakati Pada pertemuan ini kita membahas tentang pemikiran Nasar Hamid Abu Zaid Nasar Hamid Abu Zaid ini adalah orang berkebangsaan Mesir Namun pada akhirnya dia terpaksa pindah ke Eropa Karena dia dianggap sudah terlalu liberal oleh kolega-koleganya Sehingga dia mau tidak mau harus pindah dari tanah kelahirannya itu Dia merupakan pribadi yang prolifik Sehingga banyak karya yang telah terbit dari tangan dinginnya itu Karena saking banyaknya karya yang ditulis oleh Nasar Hamid Abu Zaid Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Terkait dengan gagasannya yang tercantum dalam kitab Mahfumun Nas Mahfumun Nas Karya tersebut itu berangkat dari kegelisahan Nasar Hamid Abu Zaid Ketika melihat kejumudan dalam memahami teks agama Khususnya dalam teks Al-Quran Dimana penafsiran-penafsiran klasik Selalu tetap digunakan dalam konteks kontemporer saat ini Sehingga ada beberapa kasus ketimpangan yang merugikan beberapa pihak Misalkan Terkait dengan kasus poligami misalkan Nah Ini membagi Nasar Hamid Abu Zaid Ada pihak-pihak yang dirugikan Yaitu perempuan Padahal sebenarnya Al-Quran ini untuk siapapun Al-Quran sebagai sumber Islam yang rahmatanil alamin Tetapi kalau ada beberapa pihak yang merasa digantikan adanya penafsiran ini Maka bagi Nasar Hamid Abu Zaid ini merupakan kejumudan dalam memahami teks agama Disamping itu Karena sifatnya Al-Quran yang soleh liku lijamanin wa makanin Maka Perlu ada rekonstruksi Terkait dengan penafsiran-penafsiran agama itu Nah Dalam hal ini Nasar Hamid Abu Zaid mencoba untuk melakukan reformulasi ulang tafsir Pandangan pertama terkait dengan Al-Quran bagi Nasar Hamid Abu Zaid Al-Quran ini memiliki dua dimensi Yang pertama adalah dimensi metafisik Dimana Al-Quran Yang berada dalam wilayah metafisika ini adalah Al-Quran yang masih berada dalam Lawil Mahfud Disanalah otoritas Allah Sebagai mutakalinnya Itu berada dalam wilayah metafisik ini Manusia ini tidak bisa mengakses ke sana Nah ini yang dimensi yang pertama Dimensi kedua itu adalah dimensi fisika Dimana manusia bisa langsung berinteraksi Dengan Al-Quran tadi Yaitu Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sehingga Ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Maka Al-Quran yang ada Itu sudah masuk ke dalam wilayah Apa itu namanya Wilayah fisika Sehingga dalam mengkajinya Tidak cukup dengan yang namanya menggunakan keimanan Akan tetapi Juga harus menggunakan Disiplin keilmuan tertentu Mulai dari linguistik Terus ilmu-ilmu sosial dan yang lainnya Kenapa kau harus menggunakan Ilmu-ilmu semacam ini Ilmu linguistik Ilmu sosial dan yang lainnya Karena ketika Al-Quran diturunkan Itu pasti mengalami peristiwa historis Menurut Abu Jad begitu Peristiwa historis Dimana peristiwa historis ini Ada yang namanya Keterkaitan antara teks dan Kondisi saat itu Atau dalam bahasanya itu adalah konteks Biasanya adalah konteks Dimana konteks itu Akan selalu berkaitan dengan Peradaban Gak mungkin Ada sebuah teks Tanpa sebuah konteks Bisa menjadi sebuah pemahaman yang utuh Itu tidak bisa Sehingga proses pemahaman ini Harus selalu berkait dan berkelindan Antara teks dan konteks Ada peradaban tanpa teks Maka juga tidak bisa Dicebut sebagai Sebuah pemahaman Karena Inilah Ini harus Sesuatu yang harus Bersinergi Nah ini dalam pandangan Nasar Hamid Abu Jad itu sendiri Sehingga Mau tidak mau Ya disini Nasar Hamid Abu Jad mengatakan Karena dia Berkaitan dengan konteks Maka ayat Al-Quran itu Dalam memahami Tidak sebatas pada Makna literalnya saja Akan tetapi Makna konteksual Yang sedang turun Itu apa Itu yang pertama Yang kedua Karena dia Harus berkaitan dengan Konteks Dimana konteks ini Akan selalu berkaitan dengan Kondisi sosial Kondisi sosial masyarakat Maka disini Harus menggunakan ilmu-ilmu sosial Termasuk ilmu Ilmu sosial Ilmu sejarah Atau apa Itu semuanya harus Dilakukan Nah disitu Sehingga disini Pemahaman terkait dengan Al-Quran Al-Quran Ketika diturunkan pada Masa Nabi itu Untuk merespon Kondisi sosial Yang terjadi pada Masa Nabi itu sendiri Sehingga Turunnya Al-Quran Ya Turunnya Al-Quran Inilah Yang kemudian Menyebutkan Bahwa keberadaan Teks Itu karena ada Konteks tertentu Maka Bagi Nasar Hamer Abu Zed ini Al-Quran ini Bagian dari Al-Adab Washa Qafah Nah jadi Dia bagian dari Sastra dan Budaya Jadi dia tidak bisa Dia artikan sebagai Teks Murni itu Tidak bisa Nah ketika sudah Berhadapan Dengan realitas Budaya Setempat Kemudian dia Membentuk Sebuah Peradaban baru Nah sebuah Peradaban baru Bagaimana caranya Masyarakat Akan memahami Teks itu Dan kemudian Melakukan Melakukan Sebuah tindakan Sesuai dengan Apa yang Dia pahami Berdasarkan Teks itu Sehingga Membentuk Sebuah Peradaban Nah disini Dalam bahasanya Nasar Hamer Abu Zed Ini Al-Quran Ada Untuk merespon Budaya Sebagai Produk budaya Tapi bukan Berarti Nasar Hamer Abu Zed Ini mengatakan Al-Quran itu Benar-benar Produk budaya Tapi Yang dimaksud Nasar Hamer Abu Zed Disini adalah Al-Quran yang berada Dalam wilayah Fisika ini tadi Al-Quran yang Sudah diturunkan Kepada Nabi Muhammad Ini karena Untuk merespon Budaya Setempat Saat itu Maka Saat itulah Al-Quran disebut Produk budaya Bukan Bukan berarti Al-Quran yang Berada di dalam Wilayah Metafisik Karena Bagi Nasar Hamer Abu Zed Yang bisa dikaji Hanya Al-Quran yang berada Dalam wilayah fisika Yang sudah Pada di tangan Manusia Gak mungkin Kita Langsung Tanya Kepada Allah Apakah ada Yang bisa bertanya Langsung pada Allah Nah disini Terus kemudian Dia sebagai Mondeju Syakofi Dia penghasil Kebudayaan Karena apa Karena interaksi Teks dengan Peradaban Umat Islam Dari Turunnya Sampai sekarang Ini selalu Membuat sebuah Peradaban Maka disini Angkuran sebagai Membentuk Sebuah Peradaban Nah Dalam hal ini Maka Nasar Hamer Abu Zed Bagaimana sih Baiknya Kita dalam Memahami Realitas Al-Quran Yang memang Dia Selalu Berinteraksi Dengan Kebudayaan Masyarakatnya Nah disini Kemudian Nasar Hamer Menuliskan Dalam buku Maku Munasnya itu Ada Makna Literal Ada Makna Tekstnya Ya Makna Tekstnya itu Bagaimana Makna Linguistiknya itu Bagaimana Nah ini Kita perlu Tahu Akan Tetapi Untuk Mengetahui Konteksnya Ini Kita harus Berbicara Terkait dengan Asbabunununjul Nah ketika Kita Memahami Berbicara Terkait dengan Asbabunununjul Maka Ini akan Berkaitan Dengan Apa Mencoba Untuk Mengungkap Tekst Yang Tidak Tertera Dalam Tekst Itu Sendiri Nah Lantas Bagaimana Pak Dalam Maku Munas ini Nasar Hamer Abuja Berusaha Untuk Dia Mengenalkan Terkait dengan Teori Hermeniotika Teori Hermeniotika Dia berusaha Membaca Teks Misalkan Dalam kasus Teks Tentang Poligami Itu Tekstnya Memang Mengatakan Seorang Laki-laki Yang Tidak Yang takut Yang takut Untuk Tidak bisa Berbuat adil Kepada Anak-anak Yatim Maka dia bisa Menikahi Ibu-ibunya Tadi Satu Dua Tiga Sampai Empat Nah Kan begitu Nah Ini Tekstnya Semacam Itu Tetapi Ini Harus Dikembalikan Ke Autorship Pertama Autorship Pertama Memang Allah Tapi Tidak Bisa Karena Itu Pada Wilayah Metafisika Sehingga Nasar Hamer Abuja Hanya Mampu Untuk Menggali Lebih Awal Hanya Pada Wilayah Fisika Jadi Ketika Ayat Al-Quran Itu Diturunkan Jadi Jisina Hasbub Nunzul Nah Itu Dilihat Bagaimana Sesungguhnya Teks Berbicara Oh Ternyata Teks Ini Berkaitan Dengan Ketika Banyaknya Para Sahabat Yang Gugur Di Medan Perang Dan Banyak Meninggalkan Apa Itu Anak-anak Banyak Meninggalkan Anak-anak Yatim Karena Ayahnya Sudah Pada Gugur Dalam Medan Peperangan Itu Sehingga Tidak Ada Yang Mau Berlangsung Jawab Untuk Menghidupi Anak-anak Tadi Nah Ini Yang Dilakukan Oleh Masar Hamad Abu Yatim Untuk Melihat Peristiwa Itu Tetapi Jangan Sampai Berhenti Disitu Kita Tidak Bisa Berbicara Pada Literalnya Teks Kita Harus Menemukan Yang Maghzah Maghzah Inilah Yang Sejungguhnya Yang Saya Sebutkan Tadi Adalah Teks Yang Tidak Tertulis Dari Al-Quran Itu Jadi Sebenarnya Yang Diinginkan Oleh Al-Quran Apa Signifikansi Dari Turunnya Ayat Poligami Itu Sebenarnya Apa Lada Bagaimana Caranya Nasar Mereka Jadi Ini Dia Kemudian Menghubungkan Dia Melakukan Sebuah Intertekstualitas Dengan Ayat Ayat Yang Lain Termasuk Dengan Surat Anissa Ayat 129 Terkait Dengan Apa Itu Surat Anissa Ayat 129 Yang Berbunyi Disini Mengatakan Begini Boleh Jadi Ayat Sebelumnya Ayat 128 Mengatakan Begini Jadi Kalau Ada Takut Menikahi Beberapa Istri Cukup Satu Kenapa Yang Dikhawatirkan Ini Terkait Dengan Perbuatan Adil Jadi Syarat Melakukan Poligami Itu Adil Tetapi Ayat Al-Quran Menggunakan Kata-kata Lan Jadi Ini Apa Dia Menggunakan Istilah Yang Agak Meragukan Meragukan Pada Kaum Laki Laki Jadi Karena Bersifat Adil Bagi Laki Laki Terkait Poligami Ini Sangat Diragukan Oleh Al-Quran Bisa Enggak Tapi Nampaknya Susah Sekali Pasti Ada Kecenderungan Tertentu Terlaki Terlaki Sarat Disitu Perbuatan Adil Itu Bukan Perintah Untuk Poligami Tapi Perintah Untuk Berbuat Adil Ini Yang Kemudian Dilakukan Oleh Nasir Hamid Abu Zir Untuk Melihat Magzai Dari Ayat Poligami Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Ayat Terus Menyeluruh Jadi Disinilah Yang Kemudian Penasiran Yang Dilakukan Oleh Nasir Habid Abu Jadi Ini Merupakan Penasiran Yang Holistik Menyeluruh Bukan Atomistik Bukan Yang Parsial Karena Dia Sudah Melakukan Intertextualis Untuk Menemukan Sebuah Magzai Dari Ayat Al-Quran Tadi Jadi Membaca Teks Yang Sebenarnya Tertulis Di Dalam Al-Quran Dengan Melakukan Sebuah Intertext Tualitas Tadi Nah Disinilah Kritik Nasir Hamid Abu Z Terhadap Sistem Penasiran Yang Sebelumnya Dilakukan Secara Atomistik Parsial Tidak Secara Holistik Menyeluruh Nah Disini Nasir Hamid Abu Z Memperkenalkan Itu Dengan Istilah Dalam Kitab Humunas Tadi Ya Jadi pada Intinya Al-Quran Yang Ada Di Tangan Kita Itu Al-Quran Yang Berada Dalam Dimensi Fisika Sehingga Karena Dia Berada Dalam Dimensi Fisika Maka Dia Al-Quran Tadi Bisa Dikaji Menggunakan Ilmu-ilmu Yang Lain Ilmu-ilmu Yang Tidak Tidak Hanya Seperti Menggunakan Keimanan Beda Ketika Al-Quran Berada Di wilayah Metafisik Dalam Wilayah Metafisik Inilah Yang Bagi Umat Islam Itu Hanya Bisa Dicapai Melalui Keimanan Saja Tapi Ketika Al-Quran Sudah Berada Dalam Wilayah Fisika Maka Al-Quran Bisa Dikaji Menggunakan Perangkat Ilmu-ilmu Yang Lain Termasuk Ilmu Linguistik Ilmu Sosial Ilmu Sejarah Nah Dalam Melakukan Penafsiran Nasir Hamir Abu Z Berusaha Untuk Menggali Autorship Pertama Karena Autorship Pertama Itu Dalam Wilayah Fisika Itu Hanya Pada Konteks Al-Quran Itu Turun Untuk Merespon Kondisi Masyarakat Arab Tentu Maka Disitulah Yang Akan Digali Untuk Wilayah Yang Pertama Kali Kemudian Dibawa Kedalam Konteks Saat Ini Dimana Al-Quran Berinteraksi Dengan Peradaban Kontemporer Saat Ini Nah Disitu Baru Ditemukan Magzah Jadi Tasyrah Mahat Tidak Menolak Makna Literal Tidak Tapi Dia Mencoba Untuk Mendialogkan Antara Makna Literal Dengan Magzah Tadi Nah Ini Yang Di Diharapkan oleh Nasir Hamid Sehingga Penafsiran Terhadap Teks Agama Khususnya Al-Quran Itu Menjadi Penafsiran Yang Sangat Holistik Jadi Perintah Terkait Dengan Poligami Itu Bukan Menjadi Perintah Utama Dalam Al-Quran Bahkan Tetap Perintah Untuk Berbuat Adil Nah Ini Yang Dilakukan Oleh Nasir Hamid Abu Jep Nah Demikianlah Terkait Dengan Pemikiran Nasir Hamid Abu Jep Nanti Untuk Lebih Jelasnya Akan Saya Posting Juga Terkait Dengan Kitab Aslinya Berbentuk PDF Mahfum Nas Nanti Silahkan Kalian Membuat Resumen Terkait Dengan Gagasan Nasir Hamid Abu Jep Ini Kemudian Berikan Refleksi Anda Boleh Setuju Boleh Tidak Yang Kemudian Nanti Anda Silahkan Posting Di Google Classroom Tadi Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sekian Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh